Hai guys balik lagi ke channel youtube aku tutorial kali ini aku akan kasih tips ke kalian yaitu bagaimana cara mengatasi agar baik itu foto ataupun video yang dikirim di whatsapp tidak terdownload secara otomatis yang menyebabkan handphone kalian itu memorinya cepat penuh nih guys langsung aja agar video ataupun foto yang dikirim teman kita tidak terdownload secara otomatis di whatsapp kalian masuk ke aplikasi whatsapp jadi disini aku menggunakan aplikasi whatsapp ori ya guys selanjutnya disini kalian klik titik 3 yang berada di pojok kanan atas kalian klik setelan kemudian disini kalian klik penyimpanan dan data nah guys setelah kalian mengklik penyimpanan dan data maka akan muncul tampilan seperti ini jadi di bagian ini kalian dapat mengatur agar foto video audio ataupun dokumen yang dikirim teman kalian tidak terdownload secara otomatis di whatsapp jadi disini ada tampilan dari undo otomatis media kemudian di bawahnya ada bagian saat menggunakan data seluler kalian klik disini kalian tinggal hilangkan aja semua checklistnya baik itu foto audio video ataupun disini dokumen kalian hilangkan checklistnya setelah hilang kalian klik ok langsung disini kalian klik lagi bagian dari saat terhubung ke wifi kalian hilangkan juga semua checklistnya guys agar ketika kalian terhubung ke wifi baik itu foto audio video ataupun dokumen yang dikirim teman kalian tidak terdownload secara otomatis di whatsapp nah setelah checklistnya hilang kalian klik ok nah guys setelah kalian mengatur seperti ini ketika kalian menggunakan data seluler ataupun wifi foto audio video ataupun dokumen yang dikirim teman kalian di whatsapp tidak akan terdownload secara otomatis tapi kalian gak perlu khawatir kalian juga dapat mendownloadnya secara manual nanti caranya kalian tinggal klik aja dokumen yang ingin kalian download baik itu foto video dokumen ataupun audio nanti hasilnya akan tersimpan di handphone kalian jadi semua file yang dikirim ke teman kalian itu tidak akan terdownload semua guys kalian dapat memilihnya secara manual jadi seperti itu cara mengatasi agar baik itu video dokumen foto maupun audio tidak terdownload secara otomatis di handphone kita sehingga handphone kita itu memoria tidak cepat penuh jadi sekian tutorial dari aku semoga bermanfaat dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati